Oh hi international and social people, here we go again with another video and new expressions for your speaking practice. Kali ini kita akan belajar bagaimana meningkatkan bahasa Inggris kita dalam menawarkan sebuah bantuan. Mari kita lihat bersama-sama. Aku akan menelepon polisi. I'll merupakan singkatan dari I will. Artinya kata ini menunjukkan kamu melakukan sesuatu dalam keadaan terdesak. I'll help you. Aku akan menolongmu. I'll arrange the schedule. I'll arrange the schedule. Aku akan merancang jadwalnya. Atau aku akan menyusun jadwalnya. Oh, I'll send your package. I'll send your package. Aku akan mengirimkan paketanmu. Selanjutnya, Would you like to go home? Apakah kamu mau pulang? Would you like to ditambah dengan kata kerja memberikan arti tawaran untuk orang lain terkait hal yang mereka butuhkan, tapi tidak terlalu mendesak? You look so pale. Would you like to have some rest? You look so pale. Would you like to have some rest? Kamu terlihat pucat. Apakah kamu mau istirahat? Selanjutnya, Would you like me to help you? Would you like me to help you? Anda mau saya bantu? Ungkapan ini sama dengan ungkapan sebelumnya. Hanya saja, dalam ungkapan ini, kita menekankan peran kita sebagai apa? Would you like me to take you home? Would you like me to take you home? Kamu mau aku antar pulang? Selanjutnya, Let me know if I can help you. Let me know if I can help you. Beritahu saya apakah saya bisa membantu Anda? Biasanya ini dipakai untuk formalnya pegawai atau orang-orang yang bekerja yang menawarkan jasa. Ekspresi yang sama juga seperti ini. I'll be glad to help you. I'll be glad to help you. Saya senang membantu Anda. Can I help you? Can I help you? Can I help you? Bisa aku bantu? Biasanya ini kita gunakan saat menawarkan bantuan kepada orang asing. You look lost. Can I help you? You look lost. Can I help you? Kamu kelihatan bingung. Bisa aku bantu? How can I help you? How can I help you? How can I help you? Bagaimana aku bisa bantu? Ini merupakan bentuk penawaran bantuan pada seseorang yang terlihat menginginkan sesuatu. Ekspresi yang sama juga bisa seperti ini. What can I do for you? What can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan buat kamu? Dan yang terakhir adalah Is there any way I can help you? Is there any way I can help you? Oh, apakah ada hal yang bisa gue bantu? Ini biasanya kita gunakan untuk menawarkan bantuan pada seseorang yang kita kenal dengan baik. Ungkapan lain yang sama sebagai berikut. Is there anything I can do for you? Is there anything I can do for you? Atau Is there anything I can do to help? Is there anything I can do to help? So, jadi ini adalah beberapa kata dan ekspresi yang bisa kita gunakan saat menawarkan bantuan. So, I hope you've practiced this in your daily speaking. See you on the next video. Bye, international and social people.